Kenapa jadi makanan jadul? Nah itu dari situ dari tahun 90 saya di fashion Begitu ada online di 2017 itu plak jatuh Karena dari harganya pun kita tidak bisa bersaing lah sama dunia online Tapi sampai sekarang sih masih ada sih produk-produk kita yang dipakai model-modelnya Tapi akhirnya dari situ kita punya ide apa ya Oh ya aku bisa buat kembang goyang ini kenapa enggak ya Dan kita mau melestarikan budaya makanan khasnya yang sudah hampir punah Halo Sobat UMKM bertemu lagi dengan saya Viola di UMKM Talks Tahun baru semangat baru ceria baru hari ini kita kedatangan tamu yang selalu ceria Seperti salah satu binaan kita kelompok reguler batch 3 yaitu Bukartini Salah satu owner dari warung almatinu beli temu di Sapa teman-teman UMKM di rumah yang nonton podcast ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sehat selalu buat semua UKM binaan SML S1-2-3 terima kasih atas undangannya dari Mbak Viola dan dari SML Center Boleh Bukartini perkenalkan diri dari mana rumahnya di mana boleh oke Perkenalkan produk saya yaitu dari cemilan jadul yang hampir punah ya Mbak ya Supaya tidak punah dan milenial juga mengenal Inilah kita ciptakan dan kita kemas sedemikian cantik Supaya walaupun jadul tapi rasa milenial dan kemasannya pun juga Dan produknya kita buat supaya diterima di kalangan milenial jadi tidak 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 punah ya jadi malah sekarang tren masa kini gitu contohnya seperti kayak ngembang goyang kita buat dulu kan hanya ditemukan saat lebaran aja tapi saya buat ini kapanpun mau dinikmati sudah ada dan sudah ada di pacar-pasar retail dan toko tol awal-awalnya dan kita variasiin dengan aneka rasa yaitu ada coklat original andan dan kubi ungu Oke gitu Bukartini tadi ini nama brandnya warung almatinu brandnya ada ting-ting jahe ada apa lagi Bu Ting-ting jahe ting-ting kacang ting-ting kacang ya ada gembang goyang juga ya ya Oke dari rasa nih Ting-ting jahe ting-ting kacang apakah memang ting-ting itu jahe sama kacang doang Bu Sebenarnya sih memang cuman ada dua ya jahe dan kacang ini kita lagi inovasi rasa kopi rasa macah itu cuman tetap berbahan baku ada yang dari jahe dan kacang cuman varian rasanya aja yang berbeda-beda Oke berarti untuk warung almatinu ini produknya selain ting-ting jahe terus semang goyang apakah ada produk lain ada ada yaitu minuman bunga telang Oh ada ya aku berkata hari ini enggak kita bawa ya mungkin next ya dan itu juga punya sejarah tersendiri si bu minuman bunga telang itu Oke kita ngomongin sejarah teman-teman warung almatinu ini sebenarnya mulai bisnis di tahun berapa kalau dari bisnis sih mulai dari tahun 90 Oh udah ya dari dulu saya kerja saya kan fashionable saya seneng pakai baju yang ini kebenaran tante juga suka jahit kalau aku paling suka hanya ini aja gambar-gambar ini lo model kayak gini gitu tante menjahit dari situ desainnya aja hanya belajar-belajar aja sih Kenapa jadi makanan jadul Nah itu dari dari situ dari tahun 90 saya di fashion begitu ada online di 2017 itu tak jatuh gitu karena dari harganya pun kita tidak bisa bersaing lah sama dunia online tapi sampai sekarang sih masih ada sih produk-produk kita yang dipakai do model-modelnya gitu tapi akhirnya dari situ kita punya ide apa ya Oh ya aku bisa buat kembang goyang ini kenapa enggak ya dan kita mau melestarikan budaya apa makanan khasnya yang sudah gamba ya hampir punah dari situ mulai aku buat nah jadi fokus ke makanan berarti sebenarnya warung almatinu ini awalnya memang brand fashion ya karena dari hobi ya terus dari 17 beralih ke makanan jadul-jadul itu awal-awal kita ya hanya via dari mulut ke mulut alhamdulillah dari situ kita ikut komunitas dari dari komunitas lah kita merambah bisa kemana-mana dan yang prinsip saya sesuai dengan brand kita ya almatinu almatin itu punya arti tersendiri apa itu nah kuat tangguh kokoh seperti bisnis aku dari malanya naik turun semenjak pandemi ya sebelum aku buka cemilan jadul ini aku langsung buka cafe 2016 tempat buka cafe buka cafe di Sabang terus di deket rumah juga kita buka semenjak pandemi aku di cafe ya sambil-sambil bikin cemilan juga kan aku juga buka buat outlet teman-teman UKM yang bisa menitipkan produknya datanglah si COVID pandemi yang tidak boleh makan di tempat dari situ kita mulai bisa bertahan hampir setengah tahun dari pandemi kita tidak kuat hanya bisa bayar karyawan dan apa biar biar operasional aja ya sudah akhirnya kita fokus makanan jadul aja berarti sebenarnya warung almatinu itu jatuh bangunnya itu ada banget ya makanya sesuai brandnya lah warung almatinu kuat kokoh tangguh tapi untuk dari binaan 3-3 lainnya berarti memang yang udah memulai rintis bisnis lama itu buka tini salah satunya karena kan kalau binaan lain kan kebanyakan yang baru merintis produk baru gitu kan nah kita ngomongin produknya nih bu kan kita lihat tinggi-tinggi kembang goyang ini kan emang jadul gitu kalau untuk anak muda apakah anak muda bakal suka bu produk ini cara apa warung almatinu bisa menggaet anak-anak muda yang seperti tadi saya bilang makanan jadul rasa milenial yaitu kita berusaha pengemasan terus dari tekstur si produknya itu yang awalnya ting-ting itu kan ke yang besar keras nah dari situ kita trial seperti apa sih kalangan anak-anak yang bisa muda dari mulai 5 tahun sampai usia tua bisa mengkonsumsi ini gitu kan akhirnya ya sitting ini dengan kemasan kecil dan renyah itu Alhamdulillah milenial pun juga bisa makan dan sekarang sudah 25 toko gitu berarti ciri khas dari warung almatinu itu apa sih bu untuk produknya produk apa dulu nih apakah dari ting-ting nih ada bahan lain yang ikonik gitu jahe atau rasanya beda dari yang lain bahannya kalau untuk ciri khasnya yaitu dari produk kita sendirian dia selai apa renyah crunchy itu dan tidak pakai bahan pengawet makanya kita tidak apa nama bisa diterima di kalangan menengah keatas Bukartini itu kan kemarin udah melalui pelatihan base 3 nih kemarin tahun lalu ya nah materi apa yang menurut Bukartini yang berpengaruh untuk warung almatinu itu yang sangat spesifik gitu materi yang sangat berpengaruh bagi produk itu kalau dari pengalaman yang kemarin ya materi-materi sebenarnya itu bagus semua ya dan bikin bikin kita pusing Alhamdulillah sih semua itu membantu ya mulai dari keuangan keuangan memang kita disiplin dari dulu ya keuangan tapi tidak yang sedetil-detilnya nah semenjak dari kita ikutin dari pelatihan dari SML ini kita bener-bener tambah disiplin mulai dari kita apa yang reject harus kita aja cek gitu kan harus kita catat sekarang kalau dulu kan ah ya sudah lah reject gitu kan nah sekarang dari pelatihan ini kita sudah mulai disiplin dari situ itu pengaruh banget dan kedua ini yang branding untuk brand kita sendiri ya sekarang saya harus bener-bener kayak misalnya desain ini pun juga saya juga lagi konsul untuk packagingnya ini kalau kemarin kan kita belum tahu oh iya nama aku seneng ungu ya semua seru ungu ternyata ternyata warna itu tidak sembarangan loh jadi harus sesuai dengan produk kita bagi ini kan produk saya kayak kering, crunchy jadi memang harus disesuaikan gitu berarti memang ilmu dari Pak Ruji ya terima kasih banyak Pak Ruji selama ini kita nggak tahu ya permainan warna mungkin di luar sana mungkin karena dia belum tahu ya jadi asal pakai aja warna nah semenjak ini pengenalan dari brand itu ya mau nggak mau kita harus kupas tuntas gitu jadi nanti aku akan diganti lah ini dengan yang baru packaging baru nih saya dengan arahan mentor iya sesuai arahannya tadi kan yang paling berpengaruh nih kayak kerasa otomatnya ternyata packaging itu tuh warnanya harus diperbaikin tapi kalau untuk dari materi kemarin yang tersulit apa dari materi Budani mungkin keuangan ataupun Pak Martin marketing? kayaknya sih marketing ya di sini memang terus terang saya untuk marketingnya kurang gitu untuk pemasaran terutama digital online-nya oke lebih berasa ya lebih berasa berat banget gitu untuk pemasarannya itu jadi selama ini yang aku pemasaran ya walaupun ada online kayak masih aku tetap dari IG Facebook dan WA bisnis aja belum untuk merambah ke medsos-medsos lain terutama tiktok aku masih belajar tiktok ini kan nah itu aja dari marketingnya yang masih kurang saya disitu berat untuk ini tapi kalau untuk marketing nih platform atau media offline online toko-toko orang amat ini udah ada di mana aja Bu? Alhamdulillah kita sudah 25 toko terutama pasar retail kayak di GS Freshmart itu kita ditawarin lagi nih 8 toko kemarin baru satu-dua aja di Alham Sutra kemarin berpanjang kontrak ditawarin lagi sanggup nggak 8 toko sampai ke Bekasi Jabodetabek gitu kedua kemarin di grocery kita baru MOU dan sudah masuk 2 toko Alham Sutra dan di Bintaro Bintaro terutama Gere Lengkong Gere Lengkong ini yang yang benar-benar membantu dari awal saya di apa produk pas kemarin pandemi dari Gere Lengkong lah kita dibantu gitu dan banyak toko-toko orang lain berarti produk-produk UMKM itu pasti adalah produk warung almatinu ini ya Bu ya Alhamdulillah ada pasti kalau kalau kalian main ke M Blok gitu ya ya di M Blok juga ada pasti nemu nih ting-ting jahinya warung almatinu gitu ya Bu ya udah dimana-mana soalnya ya 25 toko Alhamdulillah ini juga Indomaret lagi on process sudah MOU oh berarti masuk juga ya gitu cuman belum dapet untuk titik lokasinya aja tinggal nunggu aja mohon doanya Amin untuk pelatihan kemarin Bu kita kan kurang lebih 6 bulan ya pelatihan kemarin nah selama pelatihan kemarin hal apa Bu yang paling berpengaruh bagi warung almatinu selain packaging tadi ya kayak oh ternyata aware terkait dengan keuangannya perbulan itu harus diperbaiki ataupun kayak misalkan perbandingan omset itu apakah ibu lebih aware sekarang? iya jelas banget Mbak dari mulai dari pelatihan kemarin kita sudah yaitu tadi pembukuan kita sekarang harus bener-bener lebih teliti lagi dan pos-posnya juga memang harus bener-bener perbaikan dan omsetnya Alhamdulillah mulai kemarin dan sampai sekarang sudah mulai meningkat gitu ya itu tambah kontrak baru lagi dari fresh money to grow berarti mulai orang juga makin banyak mengenal warung almatinu ya Alhamdulillah gitu terus Bu berarti untuk packaging udah keuangan udah sisi marketing apakah sekarang ada platform baru dari Shopee misalkan itu ada omset meningkat kalau yang tadi aku bilang marketingnya itu aku masih kurang karena aku belum punya admin yang memang harus pegang untuk platform digitalnya itu jadi sisi sumber daya manusia ya biar karyawan ya kita lagi coba meng-hire anak-anak kampus kan sekarang kemarin lagi baru mau kontrak sama mereka untuk membantu digitalnya kayak misal melalui dari IG-nya biar mereka lah yang muda-muda yang untuk membantu pemasaran digital berarti udah pasti ya Bu produksi ini meningkat ya alhamdulillah iya dari pelatihan itu alhamdulillah bener-bener membuka jalan dan menambah wawasan dari almatino untuk baik dari keuangan branding marketing alhamdulillah ngebantu banget terima kasih banyak sml dan para mentor yang oke terkait dengan sidang kemarin ibu yang kan sml UMKM ada sidang base 3 saran apa yang paling nyelokit gitu dari mentor buat warung almatino aduh itu pas kemarin sidang bener-bener bikin jantung ngecopot ya awal lagi aduh ini lulus gak ya gitu kan di antara itu yang paling semua sih berkesan ya mereka yang tadinya awalnya kayaknya orangnya baik ya pas kemarin bener-bener gak ada yang waduh kita harus gimana nih bener-bener ya dan kayaknya sih semua baik-baik aja ya dari pertanyaan kita juga gak terlalu banyak yang gimana cuman ya memang kita harus bertanggung jawab dengan apa yang materi yang sudah diberikan kita harus bisa menjawab semua pertanyaan dari mentor atau ada ini saran dari Pak Ruji harus begini warung almatino ganti ini gak boleh harus kayak gini banyak sih banyak saya bukan Pak Ruji aja yaitu masalah yang tadi warna itu ya tidak boleh sesuai dengan mau-mawnya kita gitu karena kemarin itu terbatasan kita belum tahu gitu kan terus dari Bu Dhani oh iya ini harus diperbaikin lagi walaupun yang ini gitu loh semua dikritik terutama Pak Pak Martin juga harus mempertanggung jawabkan ini nih mulai rasanya apalagi ini kan berbau islami katanya mau gak mau kita harus perbaikin yang sesuai dan harus menciptakan yang produk baru lagi ini kita juga ditantang sama Pak Adit untuk gimana nih udah mau lebaran juga kan ting-tingnya ini harus ada variasin baru lagi yaitu seperti kurma ini kita juga PR banget ini nih kita lagi kita lagi on process mudah-mudahan aja bisa dari kurma ini jadi ting-ting korma jadi dapat varian lagi selama pelatihan di BC3 kemarin berarti para binaan itu mendapat saran masukan hal baru ya Bu berarti memang oh ini berarti ada contoh biar bisa memperbaiki produk ya jelas banget ini tapi kan ini namanya warung almatinu tapi sebenarnya artinya itu selain gigih tadi kenapa Arab itu memang ada dari Quran ya almatin awalnya almatin itu yaitu tangguh kokoh kuat itu berarti memang ngambil dari bahasa Arab tadi bahasa Arab tadi mudah-mudahan apa dengan brand itu kita benar-benar harus kuat tangguh kokoh kedepan tambah sukses lagi gitu kita ngomongin ini Bu persaingan kemarin ketika penyisihan BC3 ibu ada ngerasain gak sih Bu insecure sama produk ibu maupun kayaknya bisnis lain itu lebih maju-maju lebih oke gitu ada gak ngerasa kayak gitu kalau aku kayaknya mungkin kepedean kan sebenarnya memang pasti lah ada ternyata produksi A lebih bagus ya kemasannya juga lebih bagus gitu kan tapi karena saya pede aja Bismillah saya bisa gitu loh apalagi kita kan sudah kayak keluarga ya ayo kita maju sama-sama gitu loh gila-gila dari binaan bisnis 3 tahun itu kan saling rangkul gitu ya karena kita sama-sama ya kita maju bersama kita pintar bersama gitu dan kita pengennya ya berkelanjutan jadi tidak setelah mentoring ini selesai kita para UKM nya nih yang Batsiga ini ya sudah gitu tapi kita alami sampai detik ini kita masih kolaborasi dengan temen-temen gitu saling isi kayak misal aku ada toko kita ayo yang Batsiga ramein yuk gitu kita ramein kita bikin parcel atau kita masing sama-sama info dimana ada toko itulah kita sama-sama kita masukin gitu saling bantu nah boleh dong Bu buat temen-temen UMKM di rumah nih batch 4 mungkin selanjutnya yang mau ikutan batch 4 kasih saran buat temen-temen ayo ikut gitu kasih motivasi buat mereka oke buat temen-temen yang akan mengikuti batch 4 agar mempersiapkan diri baik dari mental kita produk kita dan yang utama sekali ya pengetahuan kita dan tidak boleh kalah dan tidak pantang menyerah kita disini sama-sama belajar agar kita dapat lebih pintar lagi dengan mengikuti batch 3 ini itu aja saran saya pasti dong kita di SMA UMKM Center memiliki pelatihan yang sangat berguna buat temen-temen semua ingin mengikuti pelatihan UMKM disini ibu beli dong promosi instagram shopee platform lainnya dari warung almatinu oke baik buat semuanya ingin mendapatkan produk dari warung almatinu boleh follow ig almatinu yaitu warung almatinu facebooknya pun juga warung almatinu dan wa bisnisnya boleh ke nomor 0821 24 94 8156 oke shopee mungkin tokopedia di shopee nya warung almatinu baru ada di shopee aja oke siap siap temen-temen UMKM juga di rumah jangan lupa ya follow instagram SMUMKM Center dan jangan lupa subscribe youtube nya CSR Senar Mas Len oke kalau gitu kita see you kepada temen-temen see you temen-temen semua terima kasih terima kasih